Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu dan teman-teman yang kami menghormati dan saya banggakan pagi ini saya akan bervideo dengan judul pupuk anti-molar tanaman bang merah dan layu pada tanaman cabe dan lain-lain sebelum video kami mulai kami mohon dukungan like subscribe sehingga kami lebih giat lagi buat konten-konten yang lebih kreatif dan kami juga mohon bantuan atas tugungannya terhadap video kolaborasi dengan pertanian penyuruh lapang yang akan tayang kurang lebih minggu ini dan ikuti sampai tuntas dan mohon jangan skip Hai Trikodirma SP di samping sebagai organisme pengureh dapatulah berfungsi sebagai agen nyayati dan stimulator pertumbuhan tanaman Trikodirma SP dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun jamur penyebab penyakit bagi tanaman seperti tendawan Sarium SP penyebab muler pada tanaman tanaman merah penyakit layu pada tanaman tapi tomat dan lain-lain penyakit risoktonia solani atau rebas semai pada tanaman tapi dan lain-lain dan penyakit akar putih pada tanaman keras penggunaan pupuk biologis dan agen ngelihati Trikodirma SP sangat efektif menjaga penyakit kusuk pangkal batang dan kusuk akar yang menyebabkan tanaman layu dan penyakit jamur akar putih penggunaan pupuk biologis Hai dan yu fungsida Trikodirma SP memang tidak memperlihatkan dampak manfaat secara langsung seperti pupuk ataupun fungsida kimia dengan penggunaan rutin secara berkala akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada pupuk dan fungsida kimia pada kesempatan yang baik ini kami akan membuat tutorial pembuatan pupuk antimuler pada tanaman kamerah dan melalui pada tanaman cabe dan lain-lain ada pun bahan-bahan pembuatan pupuk antimuler tanaman kamerah dan anti layu pada tanaman cabe dan lain-lain adalah seperti berikut pertama kita siapkan pupuk karena musik penghujan sehingga saya menggunakan pupuk yaitu dengan komposisi 12N22 yang kedua adalah Trikodirma cair dan langkah selanjutnya adalah pupuk Trikodirma cair kita masukkan ke dalam deskri dan kalau diketahui kami membuat ini dalam skala kecil kita masukkan kurang lebih 300 mili untuk cukup pupuknya dan setelah itu kita adakan penyemprotan pada pupuk dan kita semprot sampai merata kurang lebih kita semprot 3 kali setelah kita semprot pertama kita aduk-aduk biar rata kita semprot lagi aduk-aduk biar rata kita aduk-aduk biar rata setelah itu kita semprot lagi kelebasan kita biarkan kurang uji antara 6 sampai 12 jam waktu bisa kita aplikasikan ada pun untuk aplikasi yang baik yaitu di bawah jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore ada pun dosis yang diberikan untuk sebaran yaitu 300 sampai 350 kg per hektar ada pun untuk tugas yaitu 10 sampai 25 gram per datang atau pertanaman dan teman-teman saya kira cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas pupuk antimuler tanaman tanaman pang merah dan layu pada cafe dan lain-lain tetap semangat dan fokus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati